Intro Nikola Saputra sempat mengutarakan keinginan untuk menikah kepada produser Mira Lesmana, 15 tahun silam. Kala itu, Mira Lesmana memberikan saran atas pertanyaan Nikola Saputra tentang pernikahan. Mira Lesmana melarang Nikola Saputra menikah. 15 tahun silam, Nikola Saputra tengah meroket sebagai aktor berkat penampilannya sebagai rangga di film Ada Apa Dengan Cinta. Beberapa tahun yang lalu, gue lupa 15 tahun lalu, ini enggak banyak yang tahu, riri saja enggak tahu. Waktu itu lo bilang ke gue, lo mau menikah. Lo sudah siap nikah? Kata Mira Lesmana kepada Nikola Saputra di gelar wicara daring Kevin Fevere di Jakarta, Senin, 27 April 2020. Banyak banget soalnya yang nanyakan, kapan nikah? If only they know. Terus apa yang gue katakan ke lo? Bisa disare enggak? Tanya Mira Lesmana. Jangan, jangan menikah, jawab bintang film Gidan 323 Cinta, menirukan ucapan Mira Lesmana. Larangan Mira Lesmana kemudian dituruti Nikola Saputra. Bukan hanya membatalkan rencana untuk menikah kala itu, Nikola Saputra hingga kini pun masih betah melajang. Lantas, apakah Nikola Saputra menyesali keputusannya mengikuti saran Mira Lesmana? Apakah ia marah kepada produser film petualangan Sherina dan Laskar Pelangi itu? Rupanya, Nikola Saputra sama sekali tak menyalahkan Mira Lesmana atas kegagalan rencana untuk menikah 15 tahun lalu. Gue sama sekali tidak menyalahkan lo. Waktu itu, kan bertanya dan lo sok, kata Nikola Saputra. Nikola Saputra mensyukuri keputusannya untuk tak menikah di usia muda. Gue bersyukur juga, si sebenarnya dan gue menikmati masa sekarang, jelas aktor kelahiran Jakarta, tanggal 24 Februari tahun 1984 ini.